oke guys kita ngobrol ngobrol lagi soal kura kura yoo hari ini kura kura yang mau kita ceritain ini guys ini apa nih kayak indian star ya oke tapi bukan ini namanya spider tortoise ya kayak spider-man gitu ya kenapa dibilang namanya spider-man tortoise eh spider-man spider tortoise karena ininya guys di pola-pola di apa namanya kerapasnya tuh kayak jaring-jaring laba-laba spiderweb gitu ya guys jadi dia dibilang kura-kura spider dari sananya ya ini adalah kura-kura dari genus pixis gitu pykis gitu ya dan dia ini berasal dari Madagaskar ya di Afrika dan dia juga banyak dibilang sebagai salah satu kura-kura terkecil ya saya juga nggak tahu ya kura-kura Russian tortoise saya pikir salah satu kura-kura yang kecil ternyata ini lebih kecil lagi dan katanya dia ini cuma bisa sampai ukuran maksimal itu 20 cm ya untuk kalau kura-kura darat ini yang tetap kecil katanya dia walaupun kalau kura-kura air mungkin kita tahu ada sting pot atau razorback yang kecil-kecil ya guys nah ini kura-kura ini sebenarnya terancam punah guys yaitu di Madagaskar sebenarnya dilarang untuk diperjual belikan secara resmi ya tapi kalau ada orang yang masih bisa mendapatkan kura-kura dan ini omni for dia mungkin salah sama ada kura-kura hutan gitu juga ya guys dia makan sayur-sayuran tapi juga dia makan mungkin hewan-hewan kecil gitu ya di daerah di Madagaskar sana karena tadi saya bilang dia kura-kura yang sudah terancam punah sebenarnya dia nggak diperjual belikan secara resmi ya tapi kalau ada orang yang masih bisa mendapatkan kura-kura ini untuk dipelihara ya itu mungkin yang ilegal tapi ini guys ya nah ini kan gambarnya yang saya dapat dari tempat-tempat balai konservasi gitu ya dan lihat di punggungnya itu dia kayak seperti apa namanya kura-kura indian star ya mungkin yang kenal kita ya tapi kalau indian star itu polanya kayak kembang api gitu nah kalau spider turtle ini pola-polanya kayak jaring laba-laba dan dia itu warnanya kuning gitu dan dia lebih smooth gitu ya walaupun dia kayak yinipora juga tuh apa namanya ada kayak lapisan-lapisan begitu ya tapi dia lebih smooth daripada kura-kura lebih halus gitu ya daripada kura-kura indian star nah ini adalah kura-kura yang apa namanya kita bilang tadi salah satu kura-kura terkecil di dunia saat ini ya dan kita udah ngelain kalian lagi nih sama satu kura-kura ya asalnya dari Madagaskar tadi dan dia kura-kura Omnivore ya tapi lebih condong ke Herbivore sih sepertinya ya dan apa namanya terancam punah tidak diperjual belikan mirip sama indian star sekali lagi atau Sri Lanka star pakai star scar ya apapun itu ya yang torpes-torpes dari jenis kura-kura darat dan juga dia ini katanya kenapa terancam punah karena kalau nelor itu cuman telurnya cuma satu guys dan dia itu masa inkubasi telurnya itu hampir 230 250 hari lah gitu ya 225 sampai 250 hari ya lumayan lama ya bisa 7 bulan itu ya oke deh itu dia suatu cerita lagi tentang sebuah kura-kura yang kita urai di channel ini terus ikuti kita ya nanti kita akan urai-urai lagi macam-macam kura-kura jenis lainnya lagi di video-video yang datang ya udah deh jangan lupa like di subscribe dan di komen ya guys bye bye